Rencana revisi perda RTRW tahun 2014 di Kabupaten Bangka Selatan masih bergulir. Kepala Bidang Tata Ruang Bangka Selatan, Manson, mengatakan progres revisi perda RTRW telah mencapai 80 hingga 90 persen. Bahkan dokumen yang dibutuhkan untuk merevisi perda RTRW sebelumnya sudah hampir rampung. Harmonisasi dan sinkronisasi pola pemanfaatan ruang agar selaras antara nasional provinsi hingga kabupaten masih terus diupayakan. Manson menjelaskan ada beberapa sektor ruang yang berubah di Kabupaten Bangka Selatan khususnya sektor perkebunan dengan luasan hingga 100 persen dari luasan sebelumnya. Revisi perda RTRW ini dilakukan dengan tujuan pengoptimalan fungsi ruang yang ada di Kabupaten Bangka Selatan agar lebih baik. Secara umum memang proses penyusunan revisi RTRW perda 2006-2014 ini sedang berjalan dan on progress. Kalau secara umum sih bisa dikasihkan kalau dalam persentase kita di 80-90 ya. Jadi sedang berproses dan mudah-mudahan target kita di 2023 ini perda karena kalau lewat 2023 nanti kepastian untuk investasi itu akan ini. Oh kalau secara umum sih kalau yang berubah itu memang kita di kawasan perkebunan. Karena kan sekarang ini memang ya bukan hanya pengusaha, masyarakat pun larinya ke perkebunan. Jadi dari pertambangan lari ke perkebunan semua sekarang. Berapa persen bang? Secara persentase si plus minus itu memang agak besar pak dari yang awal di 2014. Itu munculnya dari hampir 5. Manson meminta dukungan semua komponen masyarakat Bangka Selatan agar rencana revisi perda RTRW cepat realisasi. Dari Bangka Selatan, Ekosip dan Prasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.